Tribun harus pernah mendengar istilah bulan ruah? Nah, bagi Anda yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan bulan rumah, berikut ulasan Halzana Islam Tribun Pontianak edisi Rabu 22 Februari 2023 berikut ini. Bulan ruah sendiri adalah satu di antara nama bulan dalam kalender Jawa. Dalam banyak sumber disebutkan, jika kalender Jawa yang dikenal hingga hari ini tentunya adalah hasil olah pikir dari Sultan Agung. Sultan Agung adalah satu di antara nama masyur di antara raja-raja Jawa yang ada di Kesultanan Mataram Islam. Pada masa pemerintahannya, masyarakat masih menggunakan sistem penanggalan kalender Saka. Sultan Agung pun mencoba menggabungkan kalender Saka yang dikenal di kalangan masyarakat kala itu dengan kalender Hijriyah yang ada dalam kalender Islam. Pada 1625 Masehi atau sekitar 1547 Saka, Sultan Agung mengeluarkan Dawuh atau titah raja yang memerintahkan untuk mengubah kalender Jawa atau kalender Saka yang berbasis pada perputaran matahari tersebut, kalender Komariyah yang berbasis pada perputaran bulan. Itu dimulai pada 1 Muharam 1043 Hijriyah dari kombinasi kalender Saka dan kalender Hijriyah itulah kemudian dikenal dengan kalender Jawa hingga hari ini. Ada pun nama bulan pertama disebut surah yang bersumber dari hari Ashura di bulan Muharam. Dan bulan ruah sendiri adalah bulan ke-8 dalam kalender Jawa Islam ini yang mana itu bertepatan dengan bulan Syakban di kalender Hijriyah. Ada pun ruah sendiri berasal dari versi jama' kata arwah. Sebagaimana diketahui, satu di antara tradisi umat muslim di bulan Syakban adalah ziarah kubur atau ziarah kemakam. Anggota keluarga yang masih hidup akan ziarah kubur dan berdoa di makam leluhur atau mereka yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Selain itu, pada bulan ruah ini pula digelar beberapa acara doa untuk arwah. Ada pula yang mengaitkannya dengan amalan Nishfu Syakban. Nah itulah ulasan singkat untuk pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan bulan ruah dalam Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!